Ketua RT44 bersama warganya membuat portal lockdown di depan dan di ujung komplek perumahan Kopri Blok D1, Luwabakung, kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Hal ini mereka lakukan untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungannya, pasalnya salah satu warga di perumahan mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk itu, demi mengantisipasi dan memutus penyebaran virus corona di lokasi tersebut, warga menutup jalan agar tidak ada aktivitas keluar masuk di lokasi tersebut. Ketua RT menegaskan, penutupan ini dilakukan sampai tracking di lokasi tersebut selesai dilakukan tim Satgas COVID-19. Itu ada warga yang sudah positif COVID-19, sekarang sudah disolasi di Rumah Sakit AWS. Dari hari Jumat pagi, dimasuk ke Rumah Sakit AWS. Ternyata hari minggu kemarin sekitar jam 10, istri beliau melaporkan ke RT bahwa beliau positif untuk COVID-19. Diketahui sebelumnya, pasien yang terkoneksi positif COVID-19 sempat memeriksakan diri ke puskesmas terdekat pada hari Kamis 24 Juli 2020, dikarenakan ada gangguan pernafasan. Keesokan paginya, warga tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani untuk dirawat dan diisolasi. Dalam waktu dekat, dari tim Satgas COVID-19 kota Samarinda, akan melakukan penjemputan kepada seluruh anggota keluarga untuk dibawa dan melakukan tes swab, dan akan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lingkungan Blok D1. Ardi Biria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!